Polisi mengungkap motif tawuran antar dua gangster remaja di kawasan sawah besar Jakarta Pusat pada minggu 24 Oktober 2021. Dua kelompok tersebut ternyata sengaja menyiarkan secara langsung tawuran yang terjadi di media sosial Instagram. Hal itu dilakukan hanya untuk konten dan mencari keuntungan. Dilansir Tribun Jakarta.com, Wakap Olras Metro Jakarta Pusat AKBP Setiokus Heriatno pada Senin 25 Oktober 2021 memberikan keterangan. Tawuran dua gangster itu terjadi berawal dari tantangan melalui media sosial. Kelompok lain pun menyanggupi hingga terjadilah tawuran yang pecah sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Setelah peristiwa tersebut, polisi menangkap dua kelompok yang terlibat tawuran. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata kedua kelompok tersebut saling tawur sebar di melakukan siaran langsung. Hal itu dilakukan untuk mencari keuntungan. Aksi tawuran itu disiarkan secara langsung lewat media sosial Instagram. Informasi lain juga disampaikan oleh Kapolsek Sawa Besar AKP Maulana Mukarom. Dalam informasinya menyebut, kelompok tersebut telah melakukan aksi tawuran dan menyiarkan secara langsung sebanyak tiga kali. Dari hasil siaran langsung, mereka dapat meraup keuntungan hingga 4 juta rupiah. Saat dilakukan pengamanan, polisi berhasil menyita satu stick golf dan dua celurit. Pelaku pun disebut masih berusia di bawah umur. Atas hal itu, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan balai pemasyarakatan dalam menanganinya. Atas aksi yang terjadi, pelaku juga dikenai pasal 170 KUHP dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!